50 juta lebih warga Amerika diperkirakan bepergian selama liburan Thanksgiving, sebagian besar untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Sebelum hari Thanksgiving yang setiap tahun jatuh pada hari Kamis terakhir bulan November, toko-toko bahan makanan sudah dipenuhi oleh pelanggan yang berbelanja untuk menyiapkan pesta santap malam besar. Fokus santap malam Thanksgiving adalah kalkun sebagai menu utama. Diperkirakan sebanyak 45 juta kalkun terjual di Amerika Serikat setiap Thanksgiving. Itu sekitar 18 persen dari konsumsi kalkun tahunan dalam satu hari. Kalkun dan banyak hidangan tradisional Thanksgiving dijual di toko makanan ini. Menurut Biro Pertanian Amerika, biaya makan malam dengan menu utama kalkun bagi 10 orang di Amerika Serikat, rata-rata mencapai sekitar 50 dolar atau 675 ribu rupiah. Sementara itu pihak asosiasi mobil Amerika mengatakan, kuatnya perekonomian dan pasar tenaga kerja Amerika memicu naiknya pendapatan dan tingginya keyakinan konsumen, sehingga mendorong kuatnya industri perjalanan. Hal ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga musim libur akhir tahun. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.